Ini kalau dari KPPU sendiri begitu memang terbuktikah begitu dengan ada kenaikan harga ini tiap tahun ya, apakah memang ada permainan harga ataupun kartel mungkin di dalamnya? Untuk masing-masing komoditas itu punya ciri masing-masing ya, jadi tidak bisa digeneralisir. Untuk kartel yang pernah dibuktikan oleh KPPU itu di tahun 2016 itu pernah ada kartel minyak goreng, bawang putih, kemudian kartel daging sapi. Nah, namun untuk tahun ini, ini tentunya kita akan melihat penyebabnya masing-masing. Berdasarkan hasil pantauan KPPU selama tujuh tahun terakhir, kita melihat ada beberapa pemasalahan yang merupakan kombinasi masalah yang disebabkan oleh peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah, dan juga disebabkan juga oleh perilaku para produsen atau importer. Dari sisi kebijakan pemerintah, seringkali masalah itu disebabkan oleh penerapan regulasi yang tidak tepat. Jadi seperti pengenaan harga eceran tertinggi yang tidak tepat perhitungannya, tentunya itu akan mengakibatkan tidak stabilnya harga di level produsen sampai dengan kekonsumen. Untuk dari sisi produsen atau importer sendiri, kami juga memantau bahwa indikasi yang bisa kita lihat adanya pengaturan produksi atau pengaturan impor. Jadi untuk bahan-bahan pangan yang berasal dari impor, itu seringkali tidak direalisasikan sesuai dengan izin impornya. Mereka tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ya, jadi misalnya impor daging sapi itu seharusnya sudah bisa diprediksi mencukupi kebutuhan sampai dengan bulan puasa. Namun realisasinya belum dilakukan sejak dari awal tahun. Nah, ada juga produsen yang tidak memaksimalkan produksinya, jadi tidak sesuai dengan kapasitas produksi. Itu mereka membatasi pasokan, membatasi produksi sehingga harga bisa menjadi naik. Jadi banyak faktor yang bisa disebabkan baik dari sisi regulasi pemerintah maupun dari sisi perilaku produsen. Nah, yang dicermati oleh KPPU pada saat KPPU melihat adanya indikasi perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen ataupun importer. Nah, ini kita akan melihat indikasi apakah memang mereka melakukan itu karena kartel yang mereka lakukan diantara para produsen atau bisa juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Jadi tentunya KPPU akan mencermati untuk masing-masing komoditas apa penyebab dari kenaikan harganya, apakah itu karena regulasi atau memang dari perilaku si produsen atau importer. Oke, Bu Dini. Tapi untuk sejauh ini temuannya seperti apa sih yang ditemukan oleh KPPU, Bu Dini? Sejauh ini yang sudah bisa dipastikan oleh KPPU adalah kita melihat adanya indikasi untuk dua komoditas ya. Jadi untuk pertama yang minyak goreng yang memang KPPU sudah melakukan penyelidikan untuk menemukan dua alat bukti. Jadi indikasinya sudah cukup kuat, ini sedang diproses oleh KPPU. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan daging sapi. Untuk daging sapi ini sifatnya masih dalam pemantauan KPPU untuk kenaikan harganya. Khususnya untuk di Lampung itu sudah sempat kita temukan adanya bukti memang ada perjanjian diantara distributor untuk menaikan harga kepada konsumen. Nah, tapi kita lihat juga apa penyebabnya. Apakah memang karena impor daging sapi dari Australia itu yang memang ada hambatan. Kita juga melihat perilaku dari konsumen terhadap daging sapi ini. Karena memang tipikal konsumen Indonesia masih menyukai daging sapi yang sifatnya fresh. Jadi memang kita harus mengimpor sapi dalam bentuk hidup. Nah, tentunya banyak faktor yang harus diperhatikan. Namun untuk dua komoditas inilah yang sudah menjadi perhatian KPPU.